...kota cerdas melalui penerapan teknologi dan inovasi. Mewujudkan hal tersebut, Integrated Technology Event 2021 digelar dengan melibatkan peserta secara offline maupun hybrid yang dipusatkan di ruang pertemuan Kertagosada, Pus Pembadung. Diikuti 300 peserta dari seluruh Indonesia, Integrated Technology Event 2021 berlangsung di ruang pertemuan Kertagosada, Pus Pembadung. Penyelenggaraan Forum ITE 2021 digelar sebagai upaya mendorong pertumbuhan konsep kota dengan infrastruktur dan aspek layanan terbaik. Saat ini wilayah aglomerasi perkotaan didorong agar mampu terjalin dengan baik sehingga dapat meningkatkan layanan untuk masyarakat perkotaan. Apalagi saat ini 68 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Urbanisasi yang hanya 1 persen jauh berbanding dengan pendapatan per kapita yang hanya 4 persen. Persep kota-kota untuk memberikan layanan terbaik, bukan saja infrastruktur, namun juga aspek-aspek layanan perkotaan. Hari ini kita memiliki 10 prioritas nasional layanan perkotaan yang teraglomerasi. Ada yang namanya metropolitan, ada yang namanya kerjasama daerah. Sementara itu Bupati Badung Nyoman Giri Praste menilai momentum ini sangat baik sebagai bahan evaluasi penataan ruang wilayah masing-masing atau kawasan Sarbagita secara holistik. Terbentuknya ekosistem teknologi dalam hal validasi data akan berpengaruh terhadap sistem pengambilan kebijakan di tingkat pemerintah daerah. Pada forum ini juga dibahas sejumlah strategi pembuatan standar pelayanan perkotaan untuk mendekatkan daerah pada layanan indikator. Harapannya masyarakat lebih mudah dilayani, pelayanan semakin memuaskan, akses sejumlah layanan mudah terkoneksi dalam upaya mengarahkan setiap daerah menuju kota cerdas. Khusus untuk di Bali, 4 daerah yang terus didorong menjadi kota cerdas, yakni Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, serta Kabupaten Gianyar. Dari Badung, Bagus Salid, AINews, melaporkan.